Hello everyone, welcome back to my channel So, di video hari ini Aku bakalan ngadain Ngadain? No So, di video hari ini kita bakalan Get ready with me And one brand tutorial Dan Brand yang bakal kita bahas adalah Ding Yes Brand yang bakal kita bahas adalah Javra Dan brand ini sebenernya kayak udah cukup lama Ternyata, dan cuman aku udah yang baru tau What sucks Dan brand ini lagi hype banget Akhir-akhir ini kayak dimana-mana Pasti ada Ada Javra Semorang hampir nyebutin Merk ini lah pokoknya Dan pasti beberapa dari kalian juga penasaran Brand ini bagus gak sih? Terus udah gitu Apa kelebihannya dari brand lain? Terus dimana bisa belinya? Karena brand ini tuh gak Kayak punya store umum gitu loh Tau gak sih kayak Maybelline, L'Oreal gitu kan Kayak standnya banyak Kalau ini tuh gak Kalian harus beli dari kayak koneksi orang gitu Kayak konsultan gitu Untuk bisa beli Dan kebetulan aku Kenal sama konsultannya Jadi kalian bisa langsung Comment di bawah Atau DM aku di IG Kalau misal tertarik sama produk-produknya So, aku bakal jelasin dulu produk-produknya apa Dan kayak Apa aja yang udah aku pake Sebenernya gak aku pake juga sih Baru beberapa aja yang udah aku pake Jadi kebanyakan mungkin bakalan First impression Tapi Lain dari Javra ini Kebagi ada dua Ada skincare sama makeup Untuk skincare-nya sendiri Sebenernya banyak banget Jadi brand ini emang lebih Tertuju ke skincare Daripada ke makeup sendiri Dan skincare-nya emang aku udah pake Kebetulan udah sekitar sebulan atau dua bulan aku pake Dari Javra gitu Dan yang udah aku pake ada day cream-nya Ada tonernya Terus abis itu ada night cream-nya juga Ada night cream-nya juga Terus ada kayak mask-nya gitu Ini mud mask Buat kulit berminyak Kalau buat kulit kering sama normal Terus sebenernya ada lagi nanti Kayak line-nya lagi Jadi mereka kebagi ada Untuk kulit sensitif Berminyak Normal Kering kayak gitu Dan yang paling aku suka Dari line skincare-nya mereka Adalah dua ini Ini ada Javra Beauty Dynamics Makeup Remover For Eyes and Lips Sama Matte Dynamics Clear Blemish Treatment Ini untuk ngilangin jerawat Sama bekas jerawat Dan seriously Ini ampuh banget Serius aku gak bohong Ini kulit aku tanpa make up Sama sekali Tapi kalian bisa liat Masih ada kayak Beberapa bekas jerawat Dan ini tuh kayak Jerawatnya langsung kering aja gitu Dalam semalam Like literally semalam Dan bekas jerawat bisa ilang Seriusan aku gak bohong Dan gak di endorse Or something Gak Tapi emang ini enak banget Terus Make up remover-nya Ini udah kalian liat Ini udah tinggal setengah botol lagi Karena seriously Ini aku suka banget Ini Bisa ngehapus Waterproof mascara Bisa ngehapus Matte lipstick Yang kayak Tuh gak sih udah Yang cracking banget Di bibir Yang kalo udah Apa Malem dan gak Susah dihapus Kalo cuman pake Sabun atau Micellar water doang Pake ini tuh Ampuh Dan I love this one so much Terus abis tuh Baru aku bersihin Pake micellar water Tapi Aku gak tau deh Javre ada micellar water Apa enggak And Abel ketchup Next Juga ada hair treatment-nya Ada hair Scrub gitu Terus juga Aku ada sebenernya Cuman gak Aku bawa kesini Terus Ini ada Split and repair Capsules Ini juga Ngelembutin rambut banget Dan aku juga pake ini So It's good Untuk pale line skin care-nya Aku pro banget Dan Disini Aku ada Make up-nya Bunch Banyak Banyak make up-nya Ada Sunscreen Ada Foundation Ada bedak Blush Alis Eyeliner Mascara Sama lipstick Aku gak tau Kayak Did I miss something Kayak aku takut Ada yang ketinggalan Masuk ke atas Ini cuman Kayaknya Gak deh I hope not So Ya Aku ini baru pake Day cream-nya yang tadi Sama pake primer Yang NYX Shine Killer Primer Aku baru pake dua itu aja Jadi So Let's get started Jadi Aku bakal mulai pake foundation Pake foundation Ini foundation-nya Javra yang Royal Jelly Aku shadenya nude Terus Ini tuh udah ada SPF 20-nya Jadi Bagus untuk kayak Outdoor activities Gitu loh And It said Need to shake Well So That's what I'm doing Disini aku bakal Nge-apply pake Sponge Dari EcoTools Seriously Aku Kepo banget Sama sponge ini Karena Kathleen Udah nge-review Tentang sponge ini Ini tuh bagus banget Buat dupe-nya Beauty Blender Sebenernya aku belum pernah Pake Beauty Blender Karena Jujur aku orangnya Skeptical banget Sama sponge Kayak Menurut aku It's just sponge What's different Gitu Kayak Apa sih bedanya Sama-sama sponge Gitu kan Cuman Ternyata Aku waktu itu Pernah beli sponge Harganya sekitar 15.000 20.000 I'll take it Nah ini Ini sponge No brand No brand sponge Dan kayak boxnya Cuman gini Ini sponge-nya Bentuknya Pasti kalian familiar Banget sama bentuk ini Cuman Menurut aku Ini Agak Nyerep produk Dan gak selembut Ini Kalo ini Kalo EcoTools Ini kan emang Kayak Asli Dia memang bikin Sponge Bukan no brand Gitu Ini ngerti lah Kalian masuk Tak apa-apa kan Dan ini tuh Emang lembut banget Terus kayak Begitu dibasahin tuh Makin lembut Dan Keringnya tuh cepet Kayak Misalnya udah gak dipake Semalaman tuh Dia udah balik ke Size normal Sedangkan ini Berhari-hari Untuk balik ke Size normal Dan ini kayak Keras banget gitu Can you tell I don't know Pokoknya beda banget aja Ini lebih squishy gitu Dan Ini juga Sebenernya Si EcoTools ini Asal bentuknya tuh Juga sekecil ini Dan begitu dibasahin Segede gini Ini juga bakal Ngebesarin sih Cuman menurut aku Nggak nge-apply product Sebagus ini Dan Dia agak nyerep foundation Menurut aku So So langsung kita mulai Pake foundationnya By the way Aku lupa ngomong It comes with a cup To hold it How cute it is So cute isn't it Lucu banget gak sih Kayak ada cupnya gitu Jadi kayak telur Dipajang Cute banget Lucu banget Back to shake I forgot Oke Jadi aku bakal Apply ke punggung tangan aku dulu Segini dulu lah Kira-kira aku gak mau Pake banyak-banyak Dulu Takutnya nanti kayak Ketebelan Or something So yeah Let's start it Tadinya aku mau kayak Dari tangan Langsung pake sponge gitu Cuman Kayaknya enggak deh Takut Nanti nyerup ke sponge-nya lagi So aku bakalan Olesin ini ke Muka aku dulu aja Oke Dan Langsung di blend Oke So aku beres Abis pake foundationnya Ternyata ini Foundationnya kayak Dewy finish gitu Kayak kalian bisa liat Kan masih ada Shine through My skinnya gitu Kan masih keliatan Ada kilap-kilapnya gitu Jadi ini Dewy finish Bukan matte Mungkin sih lebih Dewy natural gitu Terus Aku suka Coverage-nya Medium Medium Maybe Medium to full coverage Tapi aku gak tau Aku harus liat lagi And The sponge So good Oh my gosh Sponge ini enak banget Btw Ini 9 Aku beli 95 ribu Di beauty hall Indo And it's It's good Terus ini aku belikan Satu biji Ada yang Satu paket gitu Satu ini Sama satu yang lebih kecil Ukurannya Kayak buat blush Gitulah Pokoknya Acu banget Dan ini enakan banget Sponge-nya I adore this Next Aku bakalan pake Concealer Concealer yang aku pake hari ini Bakalan dari Catrice Catrice Liquid Camouflage As you guys know This is my favorite So yeah Aku bakalan ngeblend Pake sponge ini lagi Of course What else Btw Sorry Kalo suara aku Kadang agak serak Karena lagi Agak flu Cuacanya lagi Nggak enak Tau gak sih Kalian kayak Akhir-akhirin itu ya Panas Panas banget Dan kayak Ah Sumpok banget lah Panasnya Bukan panas Karena matahari Tapi emang Udaranya yang panas Gitu Tung Yang aku suka Dari sponge ini Juga kayak Kesela-sela hidung Gampang gitu loh Jadi Semua area Mudah Dijangkau Dan Foundation-nya So far Bagus Dia ngeblend Sama concealer Juga Enak banget Maksudnya Gimana yang jelasinnya Maksudnya ngeblend Sama concealernya Emang Bagus gitu Nggak Patchy Nggak Kayak misah Atau something Soalnya Ada beberapa foundation Yang Nggak cocok Nggak tau lah Formula-nya Nggak cocok sama concealer Jadi akhirnya Kayak nggak nyatu gitu Dan Itu nyebelin Seriously Dan aku bakal Ngeset Under eye aku Of course Pake makeover Translucent powder Sebenernya yang Javra ada Translucent powder-nya Cuman karena Dia warna kulit Ya Jadi bukan Bukan Warna putih Kayak gini Jadi Agak kurang Buat under eye Buat aku sih Seler aku Karena aku Seneng banget Sama under eye Yang terang Gitu Kayak Bright banget Ketimbang under eye Yang sama Warnanya Sama Sisa mukanya Gitu Oke So Setelah aku Ngeset Bawah mata Aku bakal Ngeset Sisa Seluruh wajah aku Pake Translucent powder Dari Javra Nah Ini aku udah Pake Dua kali Sekitar dua kali Dan yang aku suka adalah Satu capnya Ini soft touch Kalian bisa liat kan Matte gitu Dan ini soft touch Halus banget Terus Bagian yang Paling yang aku suka Dari bedak ini adalah Nih Kalau kalian abis Ambil sponge-nya Dia tuh gak akan Langsung keluar Tapi dia ada Capnya lagi gitu loh Nah Seriusan Ini helpful banget Ini berguna banget Buat Buat Kayak Biar gak Gampang tumpah Gitu bedaknya Jadi I really really love It about it Terus Tinggal aku Set Muka aku Terus So Yang aku notice Dari powder ini Adalah Powder ini tuh Mattifying banget Jadi bikin Bikin matte Tapi gak Flat matte gitu loh Masih ada Masih ada Kayak Glow from within So Aku udah beres Ngeset Muka aku Sekarang aku bakal Pake alis Javra tuh Alisnya Pake pensil Dan To be honest Jujur Aku gak terlalu Suka Brow pencil Yang Pencil kayu Gini loh Yang harus diserut Gitu Aku gak terlalu suka Karena Kalo misalnya Brow pencilnya Retractable Kayak gini Yang diputer Kayak gini Kan kalian gak perlu Repot-repot Harus nyerut kan Kayak tinggal puter Selesai gitu Tapi Yaudahlah Kita lanjutkan Saja So Aku bakal Spool Brush My brows Pake Spoolie Biar Keliatan Yang harus Diisi Yang mana That's The thought Of Spoolie Jadi Sekarang Aku bakal Mulai Ngegambar Alis aku Mungkin Aku bakal Zoom deh Kayaknya So Aku bakal Mulai Gambar Alis aku Yang luar Of course Oke One thing That I noticed From this Eyebrow pencil That is So creamy Seriusan Ini creamy Banget Kayak Aku hampir Gak neken Dan ini tuh Udah Warnanya Udah keluar Banget Tapi balik lagi Aku gak terlalu suka Karena ini harus Diserut Damn it See Kalian bisa liat kan Kayak It's so Effortless Tapi Udah Bagus Jadi aku bakal Baliknya Sepulie lagi Untuk Ngeblend Produknya Supaya gak terlalu Kelihatan Buat Kalian yang nanyain Kenapa gak ngisi Semua brows aku Karena Kalian bisa liat Yang depannya Itu udah tebel Dan gak mungkin Aku tebelin lagi Jadi aku cuman Kayak nebelin Ujung luarnya Aja Karena That's enough Itu udah cukup Done So I'm finish With my brows Sekarang Kita bakal Pakai Maskara Jadi aku bakal Cepit bul Mata aku Dulu And I'll be right back Dan Ini Ini maskara Dari Javra Javra Define High Definition Waterproof Mascara First of all Aku selalu seneng Packagingnya Javra Well Kebanyakan ya Karena Soft touch gitu Jadi matte Jadi halus Dan aku seneng Packaging yang kayak gitu Terus ini Spoolie-nya Kalian bisa liat Jelas gak sih Spoolie-nya tuh Panjang Terus udah gitu Nggak terlalu tajem Jadi kayak Dipotong pendek gitu I don't know How to explain it But There you go So let's get Wait a minute Baunya gak terlalu enak Seriously Ini baunya kayak Chemical gitu I hate the smell So Ini Ngaku zoom Kalian ya Ini bagian yang udah Dipakein maskaranya Dan ini yang belum Can you guys see the difference Menurut aku sih Gak terlalu beda jauh Kayak Ya emang keliatan Lebih lentik Tapi Tapi gak Ngasih Apa yang aku harapkan Gitu Not giving what I want Not as I wish Not as I hope And seriously Ini Baunya gak enak banget Gak enak banget Kecoret So aku udah beres Pake maskaranya Aku Kurang suka sama maskaranya Karena It's not It's not good enough Gitu Maksudnya kayak Bagus sih Gak jelek-jelek banget Tapi It's not enough for me Gitu Kayak aku butuh Sesuatu yang lengthening Dan volumizing Kayak si push up drama Kan itu kan Kayak yang Jelas banget bedanya Gitu Kalo ini B aja gitu Terus udah gitu Juga gak terlalu Nahan curlnya Apa Bul mata aku Jadi kayak balik turun Lagi biasa That's why I'm not a fan of it Next Aku bakalan pake blush on Ini ada blush on dari Kenapa aku harus nyobrol Javro lagi Kayak ini One brand tutorial Gitu So here's the blush First I'm kind of First I'm kind of disappointed Why? Because Why should I bought a blush Just for a strip of gum Kayak aku paling benji Kalo brand Ngasih blush Dikasih sama Kuasnya Terus kayak cuman Satu strip Kayak permen karet Like Why? Karena Aku yakin 90% orang Gak akan pake kuasnya Gitu Like Kita pasti punya brush Sendiri Atau bahkan Mungkin pake jari It will blend better Gitu Ini kayak Akhirnya It's a waste of money Cuman buat segini So please Brand out there Fix it Jangan pernah Naruh blush Cuman Satu strip Permen karet Please By the way Ini shadenya Plum Rose Dan kuasnya Udah aku buang So Yeah Just so you know Oke So aku udah Beres pake blushnya Blushnya Aku suka Warnanya bagus Gak terlalu Bright pink gitu Kayak agak Lebih Mouth So Yeah Here's the blush I really like it Next Abis itu Aku bakalan Pake highlighter Cuman berhubung Javra gak punya highlighter Jadi aku kayaknya Bakal pake Dari The Balm Yang Cindy Luminizer And I'll be right back So aku udah pake highlight Gak terlalu Yang kayak binging gitu Karena aku Cuman mau natural makeup aja Nothing too much Oke So Next Aku bakalan pake eyeliner Ini Pencil eyeliner Dari Javra Of course Aku hanya pake Pencil liner Dan Hamdallah Ini retractable Jadi bukan Jadi bukan yang Pake serutan gitu So Oke Aku udah beres pake eyeliner Mungkin gak terlalu keliatan Karena itu kan untuk Kayak Tight lining Liner gitu And So far Yang aku liat Dari eyelinernya Gak terlalu pigmented Jadi harus beberapa kali Serut-serut gitu Gak kayak Tau gak sih Eyeliner makeover Yang pensil Seriusly Itu kayak baru Teg gitu Udah ada warnanya banget Dan hitam banget Dan Aku suka banget Sama eyeliner itu Tapi yang ini Gak terlalu Jadi kayak Agak Set-set-set-set Kalau udah Yang biasa Pake eyeliner sih Biasa aja Kayak Makanya juga nyantai Cuman Kalau untuk beginner Kan kayak Berasa kecolok gitu So I don't know If I recommend That for beginners Or not Oke Lanjut Kita bakalan Langsung ke lipstick Terakhir Disini lipsticknya Aku ada dua varian Ada shade Red satin Ini kayak Straight red gitu Cuman katanya ini Merahnya bagus gitu Dan sering sold out And seriously Ini baunya teh Bau kayak grinti gitu Enak banget wanginya Terus Disini aku ada Shade Lux Apricot Shadenya kayak gini Ini sama merah Cuman kayak Lebih ke brick red Gitu See Kayak Ini tuh lebih orange Dan lebih kayak Brick red gitu Kayak merah bata Daripada si Red satin Si red satin tuh Kayak Straight up red Jadi ya So this is the different Dan kayaknya Aku bakalan pake Yang Lux Apricot Aku pake Red satin Mungkin Kayak Kalau acara malem aja So Ini Shade Lux Apricot Nya Serius Faisley Ini cantik banget warnanya Bagus banget Terus juga Pengaplikasiannya tuh Gampang banget Nggak patchy Nggak Kayak Tau gak sih Ada lipstick yang kering banget Terus kayak Narik-narik bibir gitu Ini creamy banget Jadi enak banget Wanginya Kayak wangi kue madu Karena emang ini Lipsticknya ada Royal jelly-nya gitu Sedangkan Kalau ini tuh Kayak Moisturage Lipstick Sedangkan Ini Luxury lipstick Makanya Pakajinya juga beda kan Kayak lebih bagus Yang ini Soalnya emang This is like The most expensive On the line Sementara ini kayak Middle Right in the middle Price point-nya So yeah I really love the lipstick It's so pretty Love it So yeah That's all Untuk video hari ini Nanti Aku pasti bakalan Nge-review Bagian skin care-nya So please Di-like videonya Supaya aku bisa tau Kalian Pengen video lanjutannya Yaitu yang bagian skin care-nya Jadi mungkin Aku bakalan nge-film Kayak skin care rutin gitu Oke So Mudah-mudahan Aku gak ada yang lupa Karena biasanya Aku baru-baru syuting Terus baru ingat Aku lupa ngomong itu tadi It always happen All the times So yeah Thank you so much For watching Please like this video And don't forget To subscribe to my channel And follow me On another social media And yeah I will see you On my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax